bismillahirrahmanirrahim welcome back to my channel rumah guru amir kali ini kita akan sama-sama membahas buku tema ya kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 jadi pak guru akan menjelaskan dengan baik ya di awal melajaran kalian akan disuruh mengamati tentang sebuah gambar kelinci dan siput ya di sini terdapat dua gambar kelinci dan siput nah kalian disuruh menemukan perbedaannya karakteristik kelinci dan karakteristik siput vertebrata vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang sedangkan vertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang jadi vertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang sedangkan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang jadi untuk memudahkan kalian mencari karakteristiknya mungkin bapak guru bisa perlihatkan bahwa organ gerak kelinci ini kaki sedangkan organ gerak siput adalah perut cara gerak kelinci ini melompat sedangkan siput ini melata bentuk organnya terpasang sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang untuk kelinci sedangkan untuk siput perutnya lebar pipih memiliki banyak kelenjar dan penghasil lendir kalau kecepatannya kelinci cepat sedangkan siput lambat ini adalah perbedaan karakteristik dari kelinci dan juga siput selanjutnya pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata siput termasuk hewan vertebrata jadi vertebrata itu bertulang belakang sedangkan vertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang nah perhatikan baik-baik ya ada pun ciri-ciri hewan vertebrata biasanya susunan syarapnya berada di perut memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka ya pak guru tanda ya bahwa ciri-cirinya ini adalah susunan syarapnya berada di perut memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka contoh hewan vertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain oke nah selanjutnya kalian disuruh nih mencari hewan vertebrata ya amati sama teman-teman kalian dan organ geraknya dan fungsinya apa belalang, cacing, ubur-ubur oke pak guru bisa memperlihatkan bahwa seperti ini bahwa kebelalang ini bergerak dengan kaki dan sayap fungsinya untuk melompat dan berterbang ya cacing ini organ geraknya perut ubur-ubur ini tentakel ya berfungsi untuk melayang oke kira-kira ini mungkin yang bisa kamu tulis ya fungsi dari organ gerak, belalang, cacing, dan ubur-ubur ibu-ibu ke tema selanjutnya kalian disuruh berkreasi membuat hewan vertebrata dengan menggunakan plastisin dengan menggunakan plastisin jadi buatlah ya sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya jadi perlihatkan yang terbaik ya ini adalah prakarya ya yang anak aku bisa praktikan di rumah nah setelah itu ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu mintalah pendapat atau masukan jadi ini adalah meminta pendapat dan masukan dan kamu tulis masukan temanmu atau guru ya karena kamu di rumah berarti masukkan pendapat orang tua atau kakakmu selanjutnya kita akan diberikan bacaan sebanyak tentang seafood bukanlah hewan lemah kita disuruh mencari ide pokoknya dan kalimat pengembangnya oke disini ada berapa paragraf ya ini satu paragraf dua paragraf tiga paragraf empat paragraf lima paragraf enam paragraf jadi terdapat enam paragraf dari bacaan tadi pak guru contohkan satu saja ya nanti kalian menentukan dua paragraf dua sampai paragraf lima kalian tentukan sendiri ide pokok ide pokoknya ya jadi pak guru ini ide pokoknya saya ulangi sekali lagi ide pokok itu selalu berada di awal atau di akhir sebuah paragraf ya untuk ini seafood menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan bahkan karena gerakannya berarti sudah jelas ya seafood juga dianggap menjijikan bahwa yang pertama ini sampai batas titik ya sampai batas titik adalah ide pokoknya adalah ide pokoknya sedangkan untuk kalimat pengembangnya ingat kita berada titik ke titiknya ada satu dua jadi terdapat dua kalimat pengembang terdapat dua kalimat pengembang pada ide pokok satu oke ini contoh ya jadi anak-anakku setelah melihat penjelasan pak guru ini silahkan kerjakan lanjutannya dua tiga empat lima enam semoga kalian bisa melakukannya dan tetap ingat batasannya adalah titik batasan setiap kalimat itu adalah sebuah titik seperti ini oke kita lanjut nah pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam cerita gambar atau ilustrasi ragam cerita gambar atau ilustrasi nah sekarang corak gambar cerita ini adalah sebagai berikut satu realis realis ini adalah sebuah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya baik bentuk ukuran atau tata letaknya contohnya seperti batai ini ya yang kedua adalah karikatur karikatur ini sering kamu lihat adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya ya biasanya lucu dan juga aneh-aneh ya ketiga kartun gambar kartun ini merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor ya bisa binatang atau gambar manusia yang keempat ini dekoratif gambar yang disajikan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya jadi terdapat empat corak ragam cerita atau ilustrasi ya ada realis karikatur kartun dan dekoratif selanjutnya sekarang kamu buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah oke kamu bisa memilih salah satu corak di atas seperti ini ya oke seperti ini salah satu contoh yang bisa kamu gambar pokoknya kreatif lah disini menggambar apa saja yang kamu inginkan ya selanjutnya dari bagian akhir kalian ini disuruh gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan afertebrata pada kolom berikut jadi gambarkan ya seperti cacing tadi ubur-ubur ya coba kalian gambarkan dan ada pekerjasama dengan orang tua hamatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu catatlah hewan-hewan yang termasuk afertebrata oke pupuk-pupuk belalang dan sebagainya oke demikian ya pembelajaran 5 untuk kelas 5 semoga ada manfaatnya di share dengan teman-temannya jika ini bermanfaat oke salam edukasi dari rumah guru Amir dan sampai jumpa selamat menikmati